Intro Kembali lagi bersama kami di debat terbuka pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku tahun 2024 Dan kita akan melanjutkan sesi tanya jawab antara paslon antara calon gubernur dan calon wakil gubernur Pasangan calon berhak menentukan siapa yang akan bertanya dan siapa yang akan menjawab Artinya pertanyaan dan jawaban akan ditanyakan oleh calon gubernur atau calon wakil gubernur Jika masih ada waktu dipersilakan pasangannya dapat menambahkan jawaban respon ataupun tanggapan Baik dan kami ingatkan kembali untuk para pasangan calon yang akan melakukan tanya jawab harus sesuai dengan tema debat Yaitu akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Maluku yang berdaya saing dan berbudaya berbasis kearifan lokal Jika sudah berdiskusi kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2 Waktu untuk bertanya hanya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara Baik untuk pasangan calon gubernur calon paslon nomor 2 Pemerintahan tata kelola pemerintahan yang baik dan keterbukaan publik itu telah satu ukuran pemerintahan yang baik Kami ingin menanyakan saudara calon gubernur menurut saudara tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik itu seperti apa Baik terima kasih selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab waktu Anda 1 menit 30 detik dan dimulai saat Anda berbicara Terima kasih pemerintah yang baik adalah pemerintah yang jujur dan bersih Pemerintahan yang saya pimpin selama 5 tahun itu kita mendapatkan WTP 5 tahun berturut-turut Itu sudah menunjukkan bahwa pemerintahan yang kami pimpin adalah pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme Pemerintahan yang kami pimpin 5 tahun lalu telah membuktikan kemiskinan kami turun Pertumbuhan ekonomi naik dan apa ini terbuka Pengangguran terbuka pun ikut turun Jadi kami sudah tidak bisa berbicara apa-apa lagi Nanti kita melihat data dari BPS bahwa pemerintahan yang bersih itu adalah yang dikelola sama kita selama 5 tahun Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Baik terima kasih saat ini kami kembalikan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2 Baik terima kasih Pak Gubernur ini sebuah kerjasama yang cukup bagus Ini adalah sebuah potret kehidupan pemerintahan yang bagus insya Allah mudah-mudahan ketika kami terpilih Kami akan menjaga harmonisasi sampai akhir masyarakat Saya mau jelaskan bahwa sesungguhnya pemerintahan yang baik Pemimpin yang harus visioner Pemimpin yang harus tanggap responsif dan merakyat Tidak melayani tapi dilayani Tadi sudah tidak lagi kita harus melayani tapi kita dilayani oleh masyarakat Tidak kita harus melayani karena kita ada untuk masyarakat kita besar karena masyarakat Tanpa masyarakat tidak ada pemimpin itu yang pertama Yang kedua terkait dengan pelayanan publik Infrastruktur pelayanan publik ini harus tersedia secara baik Semua harus tersedia secara baik untuk bisa memberikan pelayanan Yang melayani ASEAN yang memberikan pelayanan juga Untuk pelayanan publik juga harus betul-betul ASEAN yang memiliki pengetahuan sumber daya yang bagus Tidak boleh pilih kasih Tidak diskrimatif memberikan pelayanan yang sama satu dengan yang lain Baik terima kasih untuk kedua pasangan calon nomor urut satu dan juga nomor urut dua Dan berikutnya kita akan memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut dua Untuk dapat memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut tiga Waktu Anda untuk bertanya satu menit dimulai dari saat Anda berbicara Pertanyaan kami kepada paslon nomor urut tiga Dalam beberapa kesempatan Pasangan Bapak sering mengatakan bahwa Maluku itu tidak baik-baik saja Bisa dijelaskan Apa alasan dikatakan Maluku tidak baik-baik saja Baik terima kasih Bapak mohon tunggu sebentar Waktu Anda satu menit tiga puluh detik Agar kita memiliki konsep keadilan di sini Silakan untuk Anda menjawab Baik terima kasih Saya rasa ini pertanyaan yang baik sekali Kita tidak sekedar menyampaikan bahwa Kondisi Maluku tidak baik-baik saja Kalau kita tidak memiliki data Data kita hari menunjukkan Maluku masih provinsi termiskin keempat di Republik Tingkat pengangguran terbuka Itu kita termasuk tertinggi Lalu lihat saja Sederhana Contoh paling sederhana Prestasi olahraga kita Baru selesai pon di Sumatera Utara dan Aceh Kita urutan ke tiga puluh satu Papua Pegunungan yang baru mekar Satu sembilan bulan yang lalu Setahun sembilan bulan yang lalu Bisa memperoleh peringkat ke tiga puluh satu Dengan peru satu Dengan perolehan enam medali emas Maluku hanya dua medali emas Ini contoh paling sederhana saja Di prestasi olahraga saya kita sudah kalah Belum yang lain Kita bicara misalnya kasus Kekurangan obat di rumah sakit dokter halusi Di bawah pengelolaan pemerintah provinsi Tidak ada obat Ini kan sesuatu yang sangat miris sekali untuk Maluku Dengan indikasi-indikasi yang ada Indikator-indikator yang ada Kita dapat menyimpulkan bahwa Memang Maluku dalam kondisi yang tidak baik-baik saja Bukan untuk menuduh siapa-siapa Bukan Ini sebagai tantangan Supaya kalau kita mendapat mandat Dari rakyat Maluku Inilah yang harus kita benahi Kita tidak berpretensi untuk menyerang siapapun Sama sekali tidak Tapi realita ini adalah sesuatu yang harus kita sampaikan kepada rakyat Kita punya potensi, kita punya sumber daya Tapi kita juga punya masalah Ini masalah kita Sat Dan berikutnya kami kembalikan kepada paslon nomor urut 2 Untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3 Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara Terima kasih Pak H Paslon nomor urut 3 Ini masukkan saja Namun kita harus membicarakan Angka kemiskinan di tahun 2018 Angka kemiskinan di tahun 2018 Itu 18,22% Sampai dengan Maret 2024 Itu kemiskinan kita sudah turun 16,05% Angka kemiskinan Ini kita bicara pakai data PPS Angka kemiskinan turun rata-rata per tahun itu 0,41% Khusus di tahun 2022 Penurunan angka kemiskinan di Maluku Yang paling signifikan dan melibihi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia Yaitu 1,4% Jadi kalau bicara Maluku tidak baik-baik saja Kita menyatakan itu Angka kemiskinan di zaman kami Turunnya sangat sedipikan 12 tahun terakhir di Maluku Baik Terima kasih untuk kedua pasangan calon Kami akan melanjutkan Berikutnya Giliran Paslon nomor urut 3 Memberikan pertanyaan kepada Paslon nomor urut 1 Waktu Anda 1 menit Dimulai saat Anda berbicara Baik Terima kasih Paslon nomor urut 1 Dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Maluku Selain kita punya potensi yang luar biasa Perikanan, pertambangan, pertanian Ekonomi kreatif, para wisata dan sebagainya Ada satu potensi ekonomi yang sangat besar sekali dimiliki oleh Maluku Yaitu Carbon Capture Utilization and Storage CCUS Itu penting banget untuk Maluku Bapak dapat jelaskan kepada rakyat di Maluku Apa itu Carbon Capture Utilization and Storage Karena ini potensi bisnis yang besar sekali Karena kita punya potensi gas besar Kita punya tambang-tambang gas besar sekali Ini potensi bisnis yang sangat luar biasa Dapatkah Bapak menjelaskan itu kepada publik di Maluku? Terima kasih Baik, kami persilahkan kepada Paslon nomor urut 1 Untuk menjawab pertanyaan dari Paslon nomor urut 3 Waktu Anda 1 menit 30 detik Dimulai dari saat Anda berbicara Baik ya Sebelum saya menjawab Perlu kita ada penuh dengan ketaatan Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita hendaknya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bahwa sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini Itu komitmen Kalau kita ngomong komitmen tentang lain-lain Di sini kita tidak komitmen Nanti gak benar ke depan Tapi saya mencoba menjawab apa yang disampaikan tadi Terkait masalah karbon tadi Pada intinya Jawaban sederhananya Kita memelihara hutan-hutan kita yang terbatas ini Di pulau-pulau kecil Pulau-pulau kita ini Yang sedikit Pulau kita itu hanya Apa namanya Seperti Tujuh persen daripada Sembilan puluh dua persen laut Kondisi yang begitu Pulau yang begitu kecil Sedikit Kemudian Hutan juga Cukup sedikit Sehingga kita perlu menjaga Hutan-hutan yang ada Untuk tadi Memberi ruang oksigen Tidak saja bagi masyarakat Maluku Tetapi untuk semua dunia Karena ini tidak bisa Bicara karbon ini Kita pisah-pisahkan antara provinsi Atau provinsi Tapi dunia Kita tahu Kalimantan itu Adalah paru-paru dunia Kita men-support juga lewat Kita menjaga Hutan-hutan kita Terima kasih Baik terima kasih Berikutnya kami kembalikan Kepada paslon nomor urut tiga Untuk menanggapi Dan waktu Anda Satu menit tiga puluh detik Saat Anda berbicara Baik terima kasih Saya rasa Respon dari paslon nomor urut Satu Sudah mendekati Kebenaran Tetapi Karbon capture itu Bukan cuma hutan Tapi karbon yang dihasilkan Dari ladang-ladang gas Kita satu saat nanti Dan Maluku punya Cekungan-cekungan Yang paling ideal Untuk berinvestasi Di bidang Carbon capture Utilisation Dan storage Jadi gas-gas di tempat lain Bisa disuntikan Ke bumi di Maluku Karena apa Geografis kita Banyak sekali Cekungan Yang ideal Untuk bisnis ini Dikembangkan Jadi Kita tidak hanya tahu Bahwa kita punya Perikanan yang luar biasa Pertambangan yang luar biasa Pertanian yang luar biasa Wisat yang luar biasa Ada satu potensi bisnis Yang luar biasa Yaitu Karbon capture Utilisation Storage itu Ini menjadi Kekuatan kita ke depan Terima kasih Baik Masih ada waktu Bapak Sudah cukup Baik Terima kasih Dan berikutnya Kami ucapkan terlebih dahulu Terima kasih kepada kedua paslon Berikutnya kami persilahkan Kepada paslon nomor urut 2 Untuk bertanya kepada Paslon nomor urut 1 Waktu Anda Satu menit Dimulai setanda berbicara Ya terima kasih Paslon nomor urut 3 Kita tahu Sorry Oke satu ya Oh sorry Salah satu tantangan Membangun meluku Adalah dukungan Daripada kapital Kapasitas fiskal kita Yang terbatas Bisa dijelaskan Bagaimana nantinya Kalau Bapak berdua terpilih Sebagai guru-guru Strategi percepatan Membangun meluku Yang dilakukan Dengan Kapasitas Fiskal yang terbatas Dimaksud Terima kasih Baik dan berikutnya Kami persilahkan Paslon nomor urut 1 Untuk menjawab Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik Dimulai dari saat Anda Berbicara Baik ya terkait Terkait kapasitas Fiskal kita yang terbatas Itu sesungguhnya dari kita sendiri Di samping itu ada regulasi Terkait jumlah penduduk dan daratan Tetapi salah satu penyumbang adalah Bagaimana kita meningkatkan PAD Jadi kalau pertanyaan itu kita balik lagi Kita punya fiskal yang terbatas Tentunya bagaimana kita menghidupkan UMKM dan segala macam Untuk tadi mengangkat PAD Dengan PAD yang naik Akan berkontribusi kepada peningkatan APBD Begitu kira-kira itu jawaban yang pertama Kemudian yang kedua Tentu kita perlu ada inovasi-inovasi yang lain Seperti investasi yang kita datangkan Jadi ada dua hal sebetulnya Kalau kita jawab Bagaimana kita melibatkan rakyat Masalah UMKM Dan pemerintah sendiri Bagaimana berupaya untuk koordinasi yang pusat Dan untuk dalam rangka Investasi di Maluku Pak silahkan tambah Pak Baik terima kasih Pak Memang kita pahami bahwa kondisi keuangan Kapasitas fiskal Meluku saat ini Itu sakit luar biasa Untuk itu pemerintah dalam hal ini Saya dan Pak Gubernur Kalau terpilih nanti Maka sumber-sumber penerimaan asli daerah Ini perlu diestimasi untuk didongkrak lagi Sumber-sumber penerimaan yang nanti Mendatangkan pendapatan asli daerah yang besar Ini harus didorong Retribusi pajak harus betul-betul didorong Untuk bisa menerima target itu Karena dengan cuma 3 miliar 3 triliun lebih Tidak bisa mengoptimalkan semua kebutuhan yang ada Baik waktu Anda habis Bapak Terima kasih Kami kembalikan kepada paslon nomor urut 2 Untuk menanggapi jawaban dari paslon 1 Waktu Anda hanya 1 menit Saat Anda berbicara Ya kita tahu bersama bahwa Kue yang datang dari Jakarta ini kan Harus didistribusi Dan itu oleh permengkiu Nomor 85 tahun 2024 Telah membagi kue kita sedemikian Berupa dengan fiskal yang sangat terbatas Makanya kita harus memiliki hal-hal seperti berikut Yang pertama kita harus menetapkan prioritas Fokus prioritas dan kegiatan Seperti apa? Ini yang harus kita lakukan dalam rangka Mengatasi kemiskinan Stantin dan peningkatan pendidikan dan pelatihan ke depan Yang kedua juga meningkatkan Dan memperkuat kerjasama dengan para pihak ketiga Seperti yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 1 tadi Terima kasih Baik Terima kasih untuk kedua pasangan calon Dan berikutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 Untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2 Waktu Anda untuk bertanya 1 menit Dimulai dari saat Anda berbicara Baik, terima kasih Dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang unggul Kompeten dan memiliki daya saing yang bagus Tidak ada cara lain kecuali meningkatkan kualitas pendidikan kita Hari ini banyak sekali sekolah-sekolah swasta Yang kekurangan tenaga pengajar Di daerah-daerah di Maluku Terutama kawasan 3T di Maluku Bagaimana kita bisa menghasilkan sumber daya Maluku Yang berkualitas kompeten dan berdaya saing Sementara satu guru mengajar 3 kelas atau 4 kelas Dan defisit tenaga pengajar ini menjadi problem kita Kalau Anda menjadi gubernur Dan ini adalah juga dari tata kelola yang ada selama ini Kalau paslon nomor urut 2 Mendapat mandat dari rakyat Dan menjadi gubernur, wakil gubernur di Maluku Apa solusi konkret yang sangat operasional sifatnya Untuk mengatasi defisit tenaga pengajar di sekolah-sekolah ini Terima kasih Baik, terima kasih Paslon nomor urut 2 silahkan menjawab Dengan waktu 1 menit 30 detik saat Anda berbicara Kalau bicara tentang pendidikan Itu adalah tugas kita sebagai pemerintah Dari tahun ke tahun selama kepindahan kami Itu banyak ruang-ruang kelas yang kita tambah Dan di saat kami mendekati turun Itu kami melantik guru-guru honor yang sudah 18 tahun 20 tahun itu sekitar 2000 menjadi P3K Dan itu sekarang sudah jadi pegawai negeri dengan perjanjian Kami tidak pernah berhenti Pemerintah itu punya tugas ada tiga Tugas pelayanan Yang pertama harus melayani tentang kesehatan dan pendidikan Kalau ini dijalankan dengan baik Maka keadilan akan tumbuh di situ Yang kedua sebagai pemberdayaan Jadi pemerintah itu wajib mensubsidi UMKM Mensubsidi pertanian, perikanan Dan itu akhirnya mereka mendapatkan kemandirian Dan yang ketiga Pembangunan infrastruktur dan transportasi Baik Berikutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut tiga Untuk menanggapi jawaban yang diberikan dari paslon nomor urut dua Waktu Anda satu menit Dimulai dari saat Anda berbicara Kekurangan tenaga pengajar atau guru Yang terjadi di Maluku saat ini adalah sesuatu yang faktual Kami punya data tentang itu Dan kekurangan ini Tidak hanya diisi dengan melatih tenaga guru saja Kalau itu dilakukan ya Itu salah satu Tapi memastikan kesejahteraan guru Yang ditempatkan di kawasan 3T Itu adalah hal yang sangat krusial sekali Itu sangat penting Orang mau ditugaskan dari terpencil Tapi dengan paket kesejahteraan Misalnya kalau tenaga kontrak misalnya Paling kurang upahnya itu setara dengan upah minimum provinsi Lebih menarik lagi Kalau pemerintah kabupaten kota atau provinsi Memberi insentif sehingga upahnya itu di atas Upah minimum provinsi Itu yang pertama Yang kedua adalah Melatih mereka Kan kita punya cita-cita menghasilkan SDM Maluku yang Unggul, kompeten, dan berdaya saing Melatih mereka, meningkatkan kapasitas building mereka Untuk memenuhi kualifikasi pendidikan Sebagaimana sesuai dengan tuntutan zaman hari ini Saya kira itu yang paling penting Jadi pendekatannya harus lebih operasional dan konkret Terima kasih Baik Baik terima kasih Dan ada satu lagi ya Kesempatan bertanya Namun sebelum itu Kita akan meminta semangat terlebih dahulu Dari pendukung masing-masing pasangan calon Dimulai dari pasangan calon nomor urut satu Baik Paslo nomor urut dua Dan paslo nomor urut tiga Baik Terima kasih Dan kita akan lanjutkan Kita berikan aplaus terlebih dahulu Kali ini kita lanjutkan Ini terakhir sesi tanya jawab antara paslon Kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut satu Untuk bertanya kepada paslon nomor urut tiga Waktu anda satu menit saat anda berbicara Baik Sebagaimana kita ketahui bahwa Meluku merupakan wilayah kepulauan yang sangat rentan Terhadap bencana Kita mau tanya kepada paslon nomor urut tiga Bagaimana anda memastikan kebijakan tentang mitigasi bencana Di provinsi Meluku Tadi kita berbicara tentang mitigasi sosial Saya bertanya kembali Untuk pendalaman Biar masyarakat tahu Untuk bagaimana Paslon nomor tiga Itu menjabarkan Menjelaskan sedikit Tentang bagaimana Mitigasi bencana Terima kasih Bencana alam Baik Baik Kami persilahkan paslon nomor urut tiga Untuk menjawab Waktu menjawab Satu menit tiga puluh detik Dimulai dari saat anda berbicara Baik terima kasih Ini pertanyaan yang baik sekali Bapak ibu sekalian Meluku yang berada di ring of fire Kawasan cincin api Dengan kondisi geografis kita Memang kita sangat rentan terhadap bencana Terutama bencana alam Pemerintah sadar Pemerintah tahu itu Yang harus kita lakukan Dalam menyiapkan langkah-langkah Mitigasi Misalnya Early warning system Atau peringatan dini Untuk bencana tsunami Atau gempa bumi Dan sebagainya Kita melakukan simulasi-simulasi Terhadap bencana Jika terjadi kepada masyarakat Yang paling penting Kita juga bekerjasama Dengan badan nasional penanggulan bencana Nasional dan daerah Dan melibatkan peran serta masyarakat Kita tidak bisa bergantung Hanya kepada badan dan lembaga ini saja Tapi partisipasi masyarakat Untuk bersama-sama Sorong bahu Gotong royong Menanggulangi bencana Ini adalah Wujud dari sikap Dan perilaku hidup kita Sebagai orang basudara di Maluku Ada banyak sekali Yang bisa kita lakukan Tetapi yang paling penting adalah Itu dilakukan dengan Rencana Dengan program yang tepat Mengeksekusi dia Mengawasi dia Dan memastikan hasilnya Itu bisa tercapai Sebab apa? Kita tidak bisa menghindari Dari bencana Bencana pasti terjadi Masalahnya adalah Soal waktu saja Kapan itu terjadi Banjir misalnya Revitalisasi kanal Tokali Bisa dilakukan Abrasi laut dan sebagainya Longsor dan sebagainya Melarang pemukiman Di kawasan-kawasan yang rawan Longsor Itu juga adalah bagian Dari cara kita Menitigasi bencana Terima kasih Baik Terima kasih Kami persilakan Paslon nomor 1 Untuk menanggapi jawaban Waktu Anda 1 menit Saat Anda berbicara Baik Sebetulnya Beta tidak perlu Merespon Karena Apa yang Beta tanyakan tadi Pertanyaan yang Sangat-sangat sederhana Beta tidak ingin Ada pertanyaan-pertanyaan Pancingan Sehingga kita Hidup pokok baik Dan jawaban yang tadi Sampaikan itu Benar semua Terima kasih Cukup Bapak Masih ada waktu Baik Terima kasih Baik Bapak Ibu kita berikan Aplaus terlebih dahulu Untuk ketiga pasangan Calon Baik Dan kami Masih akan Melanjutkan Sesi debat Usai Jeda berikut ini Tetaplah bersama kami Di debat terbuka pertama Calon gubernur Dan calon wakil gubernur Provinsi Maluku Tahun 2022 2024 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih